Saya Haji Muhammad Aras dari Praksi Partai Persatuan Pembangunan, Dapil, Sulawesi Selatan II. Jadi Dapil saya itu mulai maros, pangkep, baru, pare-pare. Bawanya sopeng wajau, sinjaya bulu kumba. Bahwa kebetulan rumah saya di PKI Kabupaten Baru pas dekat rel kereta api. Jadi di samping menjadi tugas saya di Komisi V, juga menjadi keinginan pribadi untuk betul-betul bisa menghadirkan kereta api di Sulawesi yang bisa dilikmati oleh masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, ada isu kemarin bahwa pekerjaan rel kereta api di Sulawesi Selatan terhambat. Bahkan dari laporan Menteri Perhubungan kepada kami di DPR, karena kebetulan kami masih masih sidang Pak, serapan anggaran yang ada di Sulawesi Selatan sangat-sangat rendah. Nah, ini mempengaruhi kinerja Kementerian Perhubungan. Olehnya itu, saya berinisiatif untuk bisa meninjau lapangan. Sehingga bersama dengan Pak Sestijen, bersama dengan seluruh stakeholder Kementerian Perhubungan, khususnya di Perkereta Apian, saya minta disiapkan forum untuk bisa melihat langsung sejauh mana progres yang ada. Tentu kehadiran saya di sini untuk melihat langsung sejauh mana progres yang ada, dan apa kendala-kendala yang ada di lapangan. Olehnya itu, pada rapat pertama awal bulan kemarin dengan Pak Menteri Perhubungan, saya minta untuk dikoordinasikan dengan seluruh jajaran yang ada, baik pemerintah provinsi, pemerintah daerah, yang terdampak dengan purkopindah daerah. Sehingga mereka-mereka ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di proyek ini. Karena tentu kalau persoalan masih ada, tidak bisa kita melakukan pembangunan yang ada. Olehnya itu, saya minta dengan hormat kepada yang terkait untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Hari ini menurut laporan yang sampai ke saya adalah sudah sekitar 30-an persen untuk di Kabupaten Pangkep. Nah, hampir sebagian besar pembiasaan lahan yang ada, dananya sudah diserahkan di pengadilan. Tinggal masyarakat untuk mengambil dana di pengadilan. Ya, dengan persyaratan surat-surat yang sudah disiapkan, dan ada beliau sebagai panetia pengadaan tanah, sudah siap 24 jam untuk melayani masyarakat di BPN. Nah, kalau ada yang keberatan, silakan melalui jalur hukum supaya cepat tuntas. Karena ini tentu proyeknya tidak mungkin akan kita tinggalkan. Jadi, saya pada kesempatan ini juga menyatakan bahwa saya tidak mau proyek ini yang ada sedas-desus bahwa kalau tidak jalan, akan dipindahkan ke daerah Jawa dan seterusnya. Anggarannya tahun lalu, saya siapkan di kementerian bersama dengan Pak Dirjen itu 2 triliun, Pak. Yang terserap hanya 600 miliar. Jadi, 1,4 triliun ini tidak terpakai. Nah, untuk tahun ini, kembali saya siapkan lagi 2 triliun. Itu 2021. Dan sejak nanti, insya Allah, 1 Oktober akan diketok-ketok dan terus akan dipakai mulai dari Pangkep sampai ke Maros. Nah, insya Allah, 2022 kita harapkan sudah beroperasi. Nah, saya berharap bahwa kita semua yang terlibat, baik masyarakat yang terkadang dapat juga bisa antusias untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Nah, olehnya itu, harapan terbesar saya adalah pemerintah daerah, baik provinsi, keupatan, purko pindah bisa bersinergi untuk menyelesaikan seluruh perluaran yang timbul dari akibat dari proyek ini. Karena proyek ini adalah proyek nasional, multi-years, yang tentu kita harus dukung sama-sama. Mungkin kita belum bisa menikmati apa hasil dari proyek ini. Tetapi anak cucu kita ke depan. Ini menjadi penting untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena ini terus terang, saya juga dari pebisnis, kalau ini sudah selesai, bayangkan kalau dari Pangkep hanya 20 menit ke Makassar atau bahkan bisa 10 menit. Ini sangat menguntungkan. Itu tadi saya sampaikan, saya tidak perlu lagi dari Makassar, kalau dari Jakarta mau ke sini, pakai puat wal karena macetnya luar biasa. Kalau sudah naik kereta api kan kita bisa percepat. Masyarakat Pangkep ini bisa mencari kerja di Makassar. Apalagi koneknya dengan, apa namanya, pusat, apa namanya itu, yang di Dayak itu, konek ke sana. Jadi pekerja-pekerja yang ada di Pangkep ini bisa melamar kerja di sana. Dengan tetap tinggal di Pangkep. Waktunya tempunya cuma 10 sampai 15 menit. Banding misalnya pergi kerja di sana dengan kendaraan sendiri, dengan moda transportasi misalnya PT-PT dan sejenisnya, itu kan makan waktu, tapi kalau dengan kereta api, luar biasa. Saya bahkan melihat, orang di Jabodetabeng, kerjanya semua di Jakarta, tapi tinggalnya di Tangerang, di Bekasi, di Bogor. Ya, mereka enjoy. Bahkan, ya, bisa sambil jalan-jalan berwisata. Kalau naik motor kan tidak bisa tidur-tidur, tapi kalau naik kereta api kan bisa menikmati. Berangkali begitu, kalau ada pertanyaan silahkan. Pak, antara apa yang akan dilakukan teman Komisi 5 jika masyarakat tetap tidak mau datang ke pengadilan? Iya. Untuk mengambil ruangnya? Kami akan terus mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan pendekatan. Untuk melakukan, apa namanya, komunikasi yang intens. Makanya saya minta ke pemerintah daerah bersama dengan Purko Pindah untuk melibatkan semua stakeholder yang terkait untuk melakukan negosiasi, melakukan pendekatan. Ya, bagaimana caranya supaya itu bisa diterselesaikan. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Yang penting harus bisa. Ya, jadi intinya sebetulnya kalau mau percepatan pemerintah jalur kelihatan ini harus pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah itu harus kompak. Ya, jadi satu tujuan bagaimana perketabian Komisi Selatan ini bisa terunggu. Kalau kompakkan masalah-masalah yang selama ini terjadi, insya Allah bisa di atas. Ini kan cukup lambat, Pak. Nah, kira-kira kapan progresnya, Pak? Kita target kan selesai akhir 2021. Sekarang kan yang sedang dibangun dari Mandale itu sampai Mandai. Sekitar 60 kilo. Untuk percepatan ini mungkin ada penambahan-penambahan tenaga, mungkin? Kalau percepatan sih, ya tetap dilakukan percepatan. Tapi intinya sebetulnya kuncinya di pengadaan tanah. Jadi, kalau percepatan pembangunan bisa ditambah latnya, bisa tambah orangnya, tetapi kalau tanah belum bebas kan tentu tidak bisa dibangun. Kalau tadi personal masalahan sudah saya lesahi, meskipun adakan jalan sedikit, kemudian kendala apa yang ada di kereta api, Pak? Ya, itu terus dikomunikasikan ya kepada masyarakat, karena mungkin masyarakat belum tahu terkait dengan pembangunan jalur kereta api ini. Ada yang mengatakan nanti mengakibatkan banjir, karena timbunannya tinggi. Itu yang kita komunikasikan, bahwa pembangunan jalur kereta api yang dilakukan ini sudah memperhitungkan itu semua. Jadi, sudah dibuat saluran airnya, sehingga kekhawatiran akan terjadi genangan, itu bisa diminimalkan.